Intro Kapal patroli kementerian perhubungan menemukan serpihan daging di lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 di Kepulauan 1000 Sabtu 9 Januari 2021. Kapten kapal Eko mengatakan awalnya ia mendapat laporan dari nelayan yang mendengar ledakan tersebut seperti suara petir. Lalu pihaknya mengecek ke lokasi. Ada ditemuin serpihan-serpihan dari daging, mungkin tubuh dari manusia, kata Eko seperti dikutip dari TV1. Selain itu, Eko juga mengaku melihat aftur atau bahan bakar pesawat di lokasi. Ada aftur dari dalam, kebetulan di situ kedalaman perairan 15 hingga 16 meter, kata dia. Bupati Kepulauan 1000 Junaidi mengatakan pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta Pontianak jatuh di sekitar Pulau Laki. Betul, di Pulau Laki, ujar Junaidi kepada Kompas.com ketika dikonfirmasi Sabtu 9 Januari 2021. Menurut Junaidi, peristiwa terjadi pada Sabtu siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Junaidi mengatakan bahwa ia menerima informasi tersebut dari pihak kelurahan setempat. Dari pihak kelurahan ia menerima informasi bahwa seorang nelayan bubu sempat melihat ledakan api dari peristiwa tersebut, kemudian meminta tolong kepada warga sekitar. Terima kasih telah menonton!